Polisi resmi menetapkan RP, pria yang viral karena menolak membayar parkir elektronik dan mengancam juru parkir serta wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan. Setelah ditangkap di Kabupaten Langkat, RP kini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. RP dijerah dengan pasal penganiayaan karena setelah mengancam juru parkir, mobil yang ditumpanginya sempat menyebabkan sang juru parkir terseret sehingga menyebabkan korban terluka. Korban terseret setelah kaca mobil pelaku sengaja ditutup saat tangan korban masih menagih uang elektronik sebagai biaya parkir. Pelaku akhirnya ditangkap setelah korban melaporkan kasus ini ke polisi. Selanjutnya mobil ini bergerak sehingga terseret, ada bekas yang diakibatkan oleh jepitan dari kaca-kaca mobil sehingga kejadian ini para korban ini membuat laporan dan kita sudah mengambil tindakan dan saat ini pelaku sudah bisa diamankan. Sementara itu pelaku mengaku dirinya sempat pergi menjalankan mobilnya dan menutup kaca pintu mobil karena khawatir dengan tidak akan juru parkir yang terkesan memaksa mengambil uang elektronik. Selain itu dirinya sama sekali tidak berniat mengancam wali kota Medan Bobi Nasution karena mengira nama Bobi yang dimaksud juru parkir adalah bos dari sang juru parkir yang disangkanya sebagai premu. Saya minta maaf khususnya untuk pukang parkirnya karena saya sudah berkata-kata kasar. Tetapi Pak, kejadian sebelumnya saya bukan tidak mau bayar parkir Pak, saya mau bayar parkir. Tapi menggunakan case, tidak boleh karena saya takut Pak waktu itu dia masuk tangan dia ke dalam dashboard mobil saya langsung Pak. Dia tidak ada sopan, tidak ada asalamualaikum, tidak ada sahabat-sahabat langsung minta kartu etol Pak. Jadi saya takut karena sepengetahuan saya kartu etol itu bisa terkurat saldo-nya Pak. Makanya saya tidak berani Pak. Sebelumnya pria berimisial RP ini mengancam akan mengalihaya Bobi Nasution ketika menolak bayar parkir secara elektronik atau e-parking. Dari rekaman video amatir ini pria yang melakukan pengancaman itu sedang di dalam sebuah mobil dan sempat berdebat dengan petugas parkir. Pelaku sempat meminta agar petugas parkir memanggil bosnya untuk datang lalu melontarkan ancaman kepada petugas. Ini programnya dari Pak Bobi. Bang, lagi pula memang kita disuruh memang parkir gitu Bang. Kok panggil bos kok kemari? Ini yang nyuruh Pak Bobi.